Dan kalau udah main pukul, kok udah jahat banget ya sakitnya di sini. Nikita Mirsani mengakhiri kisah cintanya dengan Rizky Irmansyah, Ajudan Prabowo Subianto. Nikita Mirsani memutuskan untuk mengakhiri kisah cintanya tersebut setelah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan hingga ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Rizky Irmansyah. Artis Nikita Mirsani akhirnya menjelaskan alasan dibalik keputusan memacari Rizky Irmansyah sebelum kandas. Dia berpikir bahwa Rizky selaku Ajudan Prabowo Subianto punya pembawaan dan wibawa yang sama dengan sang pemimpin. Gue pikir, kalau dia ikut seseorang yang penting, dia punya atitude yang bagus. Bisa menjaga hati pasangannya dan tidak akan kasar. Ungkap Nikita Mirsani di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 30 April 2024. Kalau kita lihat betapa baiknya bapak dia menghormati banget perempuan sambung ibu tiga anak ini. Nikita Mirsani juga sempat melihat keseriusan Rizky Irmansyah untuk menaklukkan hatinya selama beberapa bulan pendekatan. Sahabat-sahabat terdekat gue tahu gimana dia mendekati gue selama 6 bulan. Mulan November dia mulai mendekati gue, terang Nikita Mirsani. Namun setelah mulai pacaran, Nikita Mirsani mengaku merasakan yang sebaliknya. Selain cerita dugaan kekerasan, Nikita juga menyebut Rizky Irmansyah sangat membatasi ruang geraknya. Gue syuting film tidak boleh, meeting kerjaan tidak boleh, berteman tidak boleh, bersosialisasi dengan kawan tidak boleh, walau sahabat aja kalau ketemu gue tidak boleh cipika-cipiki, beber Nikita Mirsani. Ternyata penilaian ku salah, gue tertipu dengan mukanya, tertipu dengan penampilannya, imbu perempuan 38 tahun. Nikita Mirsani pun bersyukur karena saat ini sudah tak berpacaran lagi dengan Rizky Irmansyah. Namun di sisi lain, ia tetap mengirim doa terbaik untuk perempuan mana saja yang saat ini sedang didekati Rizky. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirsani mengumumkan putus dari Rizky Irmansyah pada minggu 14 April 2024 kemarin. Lewat sebuah postingan di Instagram, Nikita mengaku tak melanjutkan hubungan dengan Rizky karena isu kekerasan yang melukai fisik dan batinnya. Sempat menyatakan tak akan mengumbar perlakuan yang didapat dari Rizky Irmansyah selama pacaran, Nikita Mirsani kini perlahan mulai mengungkapnya satu per satu. Nikita merasa harus melakukan itu karena ada upaya mengutarbalikan fakta dari pihak Rizky dan keluarga. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini.